Panjai Tengkorak Darah, Kolo Hiat Ki, Jilid 23. Tetapi di luar dugaan, kini muncul Tiat Hiat Bun. Partai dari luar Tiong Goan ini muncul di wilayah Tiong Goan dan rupanya bersekutu dengan Hun Tiong Sin Mo. Orang sama menduga bahwa pihak Hun Tiong Ho tentu sudah berada lebih dulu di Tiam Jong San. Tidak menampilkan muka kepada para tamu, mungkin telah direncanakan oleh Hun Tiong Sin Mo dan Tiat Hiat Bun. Sekaligus mereka hendak menjaring seluruh tokoh-tokoh silat untuk dilenyapkan. Apabila sampai pada kesimpulan itu, mau tak mau bergidiklah bulu Roma sekalian tamau. Dan yang lebih mencemaskan hati mereka, mengapa sampai detik ini Sin Bu Tekun dan Ketua Hek Gak tak muncul? Takutkah kedua tokoh itu? Menurut perhitungan, tanpa hadirnya Ketua Sin Bu Kiong dan Hek Gak, pasti akan merupakan kehilangan yang besar. Sekalipun seluruh tokoh-tokoh silat yang hadir di Tiam Jong San itu bersatu pada menghadapi tantangan Tuan Rumah dan Hun Tiong Sin Mo, namun mereka tetap seperti telur beradu dengan tanduk. Pasti mereka akan dihancur leburkan oleh Momok Hun Tiong Sin Mo. Bayang-bayang dunia persilatan bakal dikuasai oleh Momok Hun Tiong Sin Mo makin jelas. Ada lagi sebuah hal yang lebih merontokkan ya li sekalian tamu. Iyalah tentang pemuda Bu Beng Jin yang konon telah mendapat ajaran kitab Pusakarit Bi Xiang Jin. Pemuda itu memang sakti sekali. Pernah bertempur belum selesai dengan Sin Bu Tekun dan bertempur Seri dengan sama-sama terluka melawan Bok Sempi. Kemanakah beradanya pemuda itu sekarang? Apakah ia sudah mati atau masih hidup? Demikianlah hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan penting di kalangan para tamu. Kebanyakan mereka itu tak tahu jelas bagaimana keadaan pertempuran di Gunung Tai Heng San yang lalu. Karena mereka membenci Hun Tiong Sin Mo, maka simpati mereka pun tertuju pada Hek Gak dan Sin Bu Kiong. Karena Bu Beng Jin dianggap bermusuhan. Dengan Sin Bu Tekun dan Hek Gak, maka sekalian tamu mengharap agar pemuda itu sudah mati dan jangan muncul lagi di dunia persilatan. Pemuda itu pernah membunuh orang-orang dari kesembilan partai persilatan dan kesembilan partai persilatan menganggap pemuda itu sebagai anak buah Hun Tiong Sin Mo, sehingga dipukul dan dilempar ke dalam sungai. Jelas pemuda itu tentu mendendam. Jika ia muncul lagi di Tiam Jong San, hebatlah akibatnya bagi kesembilan partai persilatan. Ramai dan sibuk sekali para tamu memperbincangkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal mereka hadapi besok pagi. Tetapi pada keseluruhannya, mereka lebih banyak bergelisah daripada besar hati. Sampai jauh malam masih terdengar orang bercakap-cakap memperbincangkan hal itu. Di bawah naungan kabut rahasia yang penuh teka teki, tibalah hari pembukaan rapat orang gagah di Gunung Tiam Jong San. Rapat yang sangat dinantikan dengan penuh perhatian oleh seluruh kaum persilatan. Jelas sudah bahwa maksud Ketua Tiat Hyat Bun menyelenggarakan rapat itu bukan untuk menjamu dalam rangka perkenalannya dengan kaum persilatan daerah Tiong Goan. Apakah maksud Ketua Tiat Hyat Bun dibalik undangannya itu, belum diketahui jelas. Di muka halaman markas Tiam Jong Pei, telah dibuat sebuah lapangan seluas berpuluh-puluh bau. Tanahnya dibuat rata sekali dan licin hingga tepat dijadikan gelanggang adu kepandayan. Gunung Tiam Jong San seolah-olah bermandikan cahaya lampu warna-warni. Beberapa pos penjagaan didirikan, petugas-petugas yang melakukan ronde keamanan pun dilipat gandakan jumlahnya. Di balik kesibukan dan ketegangan suasana yang meliputi medan perjamuan, di dalam sebuah kamar rahasia dalam markas Tiam Jong Pei, sedang berlangsung perundingan rahasia juga. Lima puluh jago-jago hun tiong hou golongan pek ih tiong hoat, orang tua jenggot putih berbaju putih. Jangan harap orang dapat mendekati kamar rahasia itu. Siapakah yang sedang mengadakan perundingan rahasia di situ? Di dalam kamar rahasia terdapat beberapa kursi. Yang duduk di kursi kehormatan ialah si jenggot perak Luliangong, kemudian Liculiong ketua Tiam Jong Pei. Duduk di sebelah jenggot perak, seorang wanita pertengahan umur, yakni putri sematawayang dari jenggot perak atau istri yang ditelantarkan oleh pedang bebas pok tiat beng, ialah Chu Giok Bun. Momok Hun Tiong Sin Mo yang menggetarkan dunia persilatan itu tak lain tak bukan ialah Chu Giok Bun sendiri. Mengapa Giok Bun memakai si Chu dan mengapa ia menjadi Hun Tiong Sin Mo, memang tak diketahui jelas. Duduk di samping Chu Giok Bun adalah putrinya, yakni Chu Siobun. Selain keempat orang itu tampak juga seorang pengemis tua. Bahwa seorang pengemis tua mendapat kehormatan diajak berunding oleh tokoh-tokoh seperti Hun Tiong Sin Mo dan jenggot perak, tentulah bukan sembelarangan pengemis. Dan memang demikianlah halnya. Pengemis tua itu ialah Tiatik Sin Kai atau pengemis sakti sayap besi, cowsu, guru besar, angkatan yang terdahulu dari partai pengemis. Kiranya sewaktu Tian Leng memerintahkan Logik Siu supaya menjaga di luar lembah Pak Bong Kiap dahulu, Tiatik Sin Kai tiba-tiba muncul. Dalam kedudukannya sebagai seorang cowsu, ia menyuruh Logik Siu mengajak rombongannya pulang ke markas Kepang. Sementara ia sendiri menuju ke Tiam Jong San. Perundingan dalam kamar rahasia itu berlangsung dalam suasana yang sepi. Rupanya mereka tengah menghadapi masalah berat. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Li Chuliong membuka mulut, dari regu penyelidik yang pulang melapor, pihak Sin Bu Kiong dan Hek gak tak memperlihatkan gerakan apa-apa. Kemungkinan besar mereka tak menghadiri rapat ini. Jenggot perak menghela nafas perlahan, pintar juga tindakan mereka itu, tetapi ia tertawa datar, mungkin. Perhitunganmu itu meleset merahlah wajah Li Chuliong. Menurut pendapatku, bukan saja mereka akan datang, juga kedatangan mereka itu tentu dengan tujuan jahat. Mungkin tiba-tiba Cu Siobun menyeletuk, tetapi belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, ibunya sudah memutuskan, eh, apakah kau berhak bicara di sini Siobun bungkam. Giyok bun, mengapa kau begitu keras terhadap anak Jenggot perak tertawa kemudian dengan pandangan ramah ia menatap Siobun, ujarnya, sebenarnya dugaanmu itu tadi benar. Mereka pasti datang dengan berbekal rencana jahat. Tetapi, eh, mengapa kau dapat menduga begitu? Siobun hendak menyahut, tetapi didahului lubusong, itu mudah saja. Kalau tidak masakah kakek tegang sekali sehingga memerintahkan supaya Tiam Jong San dijaga seketat ini? Kembali Jenggot perak tertawa keras, benar, benar juga lah kalian memang anak perempuan keranjingan. Ketika memandang Cu Siobun, tiba-tiba Jenggot perak berhenti bicara. Teringatlah ia akan kata-kata Siobun ketika berada di Gunung Taihang San tempoh hari. Ia telah meluluskan untuk menjodohkan Bu Song dengan Bu Beng Jin. Siapa tahu ternyata sebelumnya Bu Beng Jin telah mengadakan hubungan luar biasa dengan Siobun. Jenggot perak pedih hatinya atas tindakan Bu Beng Jin yang beriman tipis itu. Bagaimana nanti dengan lu Bu Song? Sebaliknya karena dipuji Seng kakek, Bu Song girang hatinya. Dengan membusungkan dada ia memandang Siobun beberapa saat. Siobun pun balas memandang adik misalnya itu. Karena tak tahu apa yang sedang dipikirkan Jenggot perak saat itu, begitu tampak wajah orang tua itu muram, diam-diam Liculiong terkejut. Sejak kecil ia dipungut anak oleh Jenggot perak, maka taulah ia bagaimana perangai ayah angkatnya itu. Menghadapi persoalan yang bagaimanapun beratnya, selalu Jenggot perak itu tak ajuh. Tetapi kalau saat itu tampak begitu gelisah, terang masalahnya genting sekali. Sin Bu Kiong dan Hek Gak sudah menderita kekalahan di Gunung Tai Hang San. Kegarangan mereka pun tentu sudah merosot. Maksud Gihu menyelenggarakan rapat orang gagah ini, selain untuk berkenalan dengan kaum persilatan Tiong Goan, juga hendak membantu mereka melenyapkan kedua momok jahat itu. Dalam hal ini mungkin pihak Sin Bu Kiong dan Hek Gak sudah mencium itu, maka kemungkinan besar mereka tentu tak datang. Tanda petik. Mereka datang atau tidak, aku tak peduli begitu perjamuan ini selesai, aku segera mengajak Bu Song pulang ke Linglem lagi. Ia menghela nafas, dunia persilatan Tiong Goan bakal menjadi bagaimana, aku tak sudi mengurus. Lagi kata-kata terakhir itu diucapkan dengan nada rawan. Li Chuliong melongo. Ia tak tahu apa yang dimaksud dalam ucapan ayah angkatnya itu. Suasana kamar rahasia itu diliputi oleh kerawanan. Kek, apat katamu teriak Bu Song. Beberapa bulan yang lalu karena marah-marah, ia berpisah dengan Tian Leng. Tetapi hatinya selalu terkenang pada anak muda itu. Diam-diam ia menyesal atas tingkah lakunya sendiri. Karena tak tahu kemana perginya Tian Leng, terpaksa ia menggabungkan diri dengan kakeknya lagi. Jenggot perak menghibur cucunya dan memberi jaminan bahwa Tian Leng pasti akan berkumpul lagi dengan darah itu. Karena mendapat jaminan, barulah darah itu mau ikut ke Tian Jong San. Tetapi dalam perjalanan, jenggot perak telah mengetahui hubungan antara Tian Leng dengan Cu Xiaobun. Sikap jenggot perak serintak berubah 180 derajat. Hanya saja ia mendapat kesulitan untuk menceritakan hal itu kepada Bu Song. Apakah kata-kataku tadi belum jelas jenggot perak menyeringai kepada Bu Song? Bu Song terkejut. Selama ini belum pernah kakeknya bersikap begitu kepadanya. Kek, ku minta kau mengatakan lagi serunya. Besok lusa, kita pulang ke Linglem dan takkan datang ke Tian Goan lagi selama-lamanya kata jenggot perak dengan suara berat. Mengapa tandatanya wajah Bu Song berubah seketika? Tidak apa-apa, kata jenggot perak dengan suara tetap. Ku dapatkan dunia ini kotor palsu, hati manusia banyak yang culas. Aku tak mau keluar ke dunia ramai lagi selama-lamanya. Eh, kek, mengapa hari ini? Serentak Bu Song bangkit dengan kaget, apakah yang terjadi? Apakah? Cepat sekali darah itu mereka dugaan, jangan-jangan Bu Beng Jin mendapat bahaya. Bukankah tempoh hari kakeknya itu pernah mengatakan bahwa pemuda itu lenyap di gunung Tai Heng San? Jenggot perak menghela nafas pula, ujarnya, Nak, jangan mendesak pertanyaan. Aku mau pulang ke Linglem adalah demi kebaikanmu. Bu Song makin bingung. Segera ia menubruk kepada kakeknya dan merajuk, Kek, kau harus mengatakan yang sebenarnya. Apakah dia, bagaimana? Siobun mengulum lidah dan tertawa dingin, Eh, adik Song, siapakah yang kau maksudkan dia itu? Tetapi Bu Song tak menghiraukan, Ia tetap menggelendoti bahu kakeknya. Bilanglah, Kek, bagaimana dia sejenak jenggot perak melirik kepada siobun, Ingin berkata tetapi tak jadi. Kek, aku bukannya anak kecil yang tak tahan menderita siksaan batin. Bilanglah, apakah dia mati kembali? Bu Song mendesak dengan garang. Dengan gerakan yang perlahan, jenggot perak menganggukan kepala, Benar, dia mati. Air mati yang sudah mengembang di pelupuk mati bu Song segera melanda keluar laksana banjir meluap. Melihat itu hati siobun pilu. Ia menundukan kepala. Kedukan kakek dan cucunya itu benar-benar menyayat sanubari. Tiba-tiba bu Song mengusap air matanya dan berkata dengan suara gagah. Lebih baik mati, dia memang. Seharusnya dulu-dulu sudah mati. Kata-kata darah itu mengejutkan sekalian orang. Jenggot perak mengelus-elus bahu bu Song dan berkata dengan lemah, Nak, kau. Aku benci padanya. Sebenarnya akan kubunuh, syukur kalau dia sudah mati. Bu Song tertawa. Benarkah itu jenggot perak terbelalak? Mengapa tidak? Setelah rapat besok pagi selesai, kita segera pulang saja bagus, besok lusa kita tentu pulang. Tetapi, siapakah yang membunuhnya? Tiba-tiba bu Song bertanya. Kau toh sudah benci, buat apa? Menanyakan sahut jenggot perak yang sebenarnya tak tahu bagaimana keadaan bu Beng Jin. Ah, aku hanya ingin tahu saja. Siapa tahu aku akan berterima kasih padanya. Terpaksa jenggot perak memberitahukan, Bok Sampi, tetapi dia sendiri pun terluka parah apakah besok pagi dia datang. Bu Song tertawa. Jenggot perak terkejut melihat sikap cucunya yang tak wajar. Ia tertawa getir. Bok Sampi menjabat Cong H.O. Uhwat dari Hekdak. Jika pihak Hekdak berani datang, sudah tentu dia pun ikut serta. Bu Song mengangguk, baik, aku pun hanya ingin tahu begitu saja. Sekarang silakan membicarakan hal-hal lain yang penting, ia kembali duduk di tempatnya semula. Wajahnya menyungging senyum yang aneh. Beberapa kali sebenarnya Cu Syao Bun hendak membuka mulut, tapi tak jadi. Sedangkan Tian Iksin K pun hanya terlongong-longong saja mengawasi jenggot perak. Tiba-tiba terdengar pintu kamar diketuk perlahan tiga kali. Masuk seru jenggot perak. Li Cu Leong segera bangkit dan membukakan pintu. Seorang anggota rombongan pek ih tiang hoat, jago-jago hun tiong ho yang berjenggot dan berbaju putih, memberi hormat di ambang pintu. Seorang murid K. Pang mohon menghadap serunya. Jenggot perak pun menyuruhnya membawa masuk. Seorang pengemis melangkah masuk dan setelah memberi hormat kepadanya serta jenggot perak, lalu berlutut di hadapan Tiatik Sinki. Murid N. Y. O. Bu Hiong kepala cabang liang chi, mohon menghadap Chousu. Lekas katakan berita yang kau bawa kepada Lulociam Pua Perintah Tia Iksin K. N. Y. O. Bu Hiong mengiakan, lalu menghadapi jenggot perak. Ujarnya, kami mendapat berita dari anggota kami yang sedang bertugas. Tanda petik. Katakanlah terus seru jenggot perak. Pihak Sin Bu Kiong dan Hek Gak telah mulai mengunjukkan tanda-tanda bergerak. Tetapi yang keluar hanya beberapa orang saja. Ah, dugaanku tak meleset jenggot perak menepuk perlahan-lahan, mereka akan bergerak secara bergelombang. Apakah mereka itu terdiri dari orang-orang Sin Bu Kiong atau Hek Gak semua? Wah, benar, Sin Bu Kiong dan Hek Gak mengeluarkan beberapa jago-jago desa yang sudah lama tak muncul, sahut N. Y. O. Bu Hiong. Apakah mengetahui siapa mereka itu? N. Y. O. Bu Hiong menyahut agak gugup, ini, maaf, tecu kurang cermat, sehingga tak menyelidiki asal-usul mereka. Hanya salah satu dikenal sebagai Cian Bin Chun Chia. Cukup tiba-tiba jenggot perak bangkit lalu mondar-mandir di dalam kamar rahasia. Rupanya persoalan memang genting sekali. Kecuali Tia Tixin K, sekalian orang yang berada dalam kamar rahasia itu sama tercengang. Cian Bin Chun Chia atau Paderi Seribu Wajah, memang asing bagi mereka. Namun dari reaksi jenggot perak, jelas bahwa Cian Bin Chun Chia itu tentu bukan tokoh sembarangan. Sampai beberapa lama kemudian barulah jenggot perak menyuruh N. Y. O. Bu Hiong keluar. Anak tak kenal siapa Cian Bin Chun Chia itu gihau. Baru Li Chuliong bertanya begitu jenggot perak sudah menukas. Gelar Cian Bin Chun Chia itu diperoleh karena orang itu benar-benar dapat berubah dalam seribu macam wajah. Ah, sebentar menyaruh jadi pengemis, sebentar imam tua. Jadi pendek kata menyaruh jadi orang apa saja dia bisa. Ilmu kepandayan itu benar-benar menyesatkan orang. Tanda petik. Ah, kalau begitu pertempuran besok pagi sudah tentu akan membuat luluh hiap sibuk sekali, seru Tia Tixin K. Tetapi telah kukatakan tadi, begitu rapat besok pagi itu selesai, aku segera kembali ke Linglem. Tetapi menilik gelagatnya, Sin Bu Kiong telah berhasil menarik manusia belut itu dalam pihaknya. Siapa tahu rencanaku pulang akan mengalami kegagalan, keren atulang-tulangku yang bangkotan ini bakal terkubur di sini. Tia Tixin K. tertawa, ah, ucapan luluh hiap itu terlalu meremahkan diri sendiri. Jangankan Kian Bin Chun Chia belum tentu berani menghadapi engka secara terang-terangan, sekalipun berani tetap takkan menang. Kekuatiran luluh hiap tak beralasan, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan pula, sekalipun aku si pengemis tak berguna ini, juga. Belum tentu begitu mudah menyerah. Tetapi yang aku khawatirkan bukan Kian Bin Chun Chia itu melainkan mengenai hidup matinya seseorang. Ketahuilah, kalau Sin Bu Kiong berhasil menarik Kian Bin Chun Chia, mungkin Lem Ye Au, Siluman Selatan, Pak Ko Ai, Orang Aneh Utara, Bute Suseng dan lainnya telah dapat dikuasai Sin Bu Kiong. Jika kawanan pentolan itu bersatu, tentu sukar ditundukan. Dalam pertempuran besok pagi, tentu akan timbul pertumpahan darah yang hebat. Tia Tik Sin Ke pun tegang wajahnya. Apa yang menjadi kekhawatiran jengot perak, memang bukan mustahil. Kawanan Kian Bin Chun Chia itu merupakan momok-momok termashir di dunia persilatan. Munculnya mereka tentu akan mempergenting suasana rapat besok pagi. Siau Bundam saja. Wajahnya mengerut, hatinya bergolak. Demikian juga Bu Song. Kedua gadis ini sama gelisah memikirkan Bu Beng Jin. Tiba-tiba kesunyian dipecahkan oleh suara jenggot perak yang bertanya kepada Li Chuliong, apakah tamu-tamu yang hadir itu telah diketahui asal-usulnya? Li Chuliong tersentak kaget. Serentak ia bangkit, setiap tamu tentu membawa undangan. Kebanyakan pemimpin-pemimpin partai persilatan yang terkenal. Sampai sebegitu jauh belum terdapat orang yang mencurigakan. Apakah kau sudah memeriksa sendiri ah, ini? Tanda petik. Bagaimana desak jenggot perak? Karena banyak pekerjaan, anak sampai tak melakukan hal itu, wajah Li Chuliong berubah pucat. Jenggot perak menghela nafas. Kelalaian sedetik dapat menyebabkan malapetaka seumur hidup tetapi tak dapat. Kusalahkan engkau. Akulah yang lalai. Anak segera akan melakukan pemeriksaan, entah. Kini para tamu sudah hadir, masakah engkau hendak memeriksanya satu persatu tukas jenggot perak? Tidak tia tiksin ke menyeletuk, hal ini dapat dianggap menghina kaum persilatan. Li Chuliong bungkam. Memang memeriksa tamu satu persatu, tidak dapat dibenarkan. Akhirnya Chu Giok pun menghela nafas. Katanya kepada jenggot perak, kalau begitu biarlah Li Ji, anak perempuan, saja yang melakukan tugas itu. Jenggot perak tertawa mengangguk. Kalau kau yang bertindak itulah bagus. Tetapi ayahmu mempunyai rencana yang lebih bagus. Apakah itu, Kek Cu Siobun menyeletuk. Sebaiknya kita pergi beramai-ramai agar mudah menghadapi sesuatu sahut jenggot perak. Chu Giok pun mengerutkan kening, apakah memang berat sekali? Jenggot perak mengelengkan kepala, mungkin kecurigaanku berlebihan tetapi tiada jeleknya kita berhati-hati ia bangkit dan menyuruh Li Chuliong segera membukakan pintu. Demi melihat pemimpin mereka keluar, rombongan Tiatik Sin K. Serin tak mengundurkan diri bersembunyi dalam kegelapan malam. Li Chuliong menjadi penunjuk jalan. Mereka menuju ke lapangan di luar markas. Walaupun malam gelap tiada bintang, tetapi karena empat penjuru dihias lentera warna-warni, lapangan terang-benderang seperti siang hari. Dengan ilmu memandang langit mendengar bumi, dapatlah jenggot perak mengetahui persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh anak buahnya. Anak buah Tiat Hiat Bun, Tiam Jong Pei dan jago-jago Hun Tiong Hu mengadakan penjagaan dengan ketat. Bangsal penginapan untuk para tamu telah dijaga rapat. Diam-diam jago tua itu mengangguk puas. Dia mengikuti Li Chuliong menuju ke bangsal penginapan para tamu. Bangsal penginapan para tamu didirikan tepat di muka markas Tiam Jong Pei. Meskipun terbuat dari bambu, tetapi dibuat indah sekali. Dari pintu bangsal, terbentang sebuah jalan panjang yang masuk ke dalam. Di dalam penuh dengan ruangan-ruang untuk para tamu. Meskipun belum larut malam, tetapi pintu-pintu kamar sudah tertutup semua. Keadaan sunyi senyap. Kiranya para tamu mempunyai perhitungan sama. Dalam tempat dan suasana yang sedemikian gawat, lebih baik mereka jangan gegabah keluar kemana-mana. Kalau tidak tidur, mereka lebih suka menyekap diri bersemedi memelihara tenaga. Kurang lebih setengah jam, rombongan jenggot perak sudah menjelajahi seluruh kamar-kamar para tamu. Li Chuliong berhenti di ujung bangsal dan dengan suara berbisik-bisik menanyakan pada jenggot perak apakah melihat sesuatu yang mencurigakan. Selain bangsal ini, apakah tak ada tempat untuk menampung para tamu lagi? Jenggot perak mengerutkan kening. Anak hanya menurut semua petunjuk gihu. Selain di sini, memang tak ada lain tempat penampungan lagi. Jenggot perak tersenyum, lalu berpaling kepada Chu Giok Bun. Mungkin ayahmu sekarang sudah tua, sehingga tadi tak mendengar dan melihat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan. Tetapi entah bagaimana kesanmu. Sahut Hun Tiong Sin Mo Chu Giok Bun, Li Ji pun tak mendapatkan sesuatu hal yang mencurigakan, hanya ia. Berhenti sejenak, lalu berkata pula, Li Ji telah menemukan sesuatu hal yang agak aneh. Coba katakanlah. Sekarang baru kurang lebih jam 10 malam, mengapa tak seorang pun yang keluar? Apakah mereka sudah tidur semua? Mungkin mereka tak mau terlibat hal-hal yang tak diinginkan, maka lebih baik mengeram diri dalam kamar saja. Aku pun semula mempunyai kesimpulan begitu. Memang kalau lain-lain partai berbuat begitu, dapatlah dimaklumi. Tetapi lain halnya dengan si Olin Bey tukas Chu Giok Bun. Tetapi belum ia menyelesaikan pendapatnya, jenggot. Perak sudah balas menukas, benar. Si Olin Bey adalah pemimpin dari kesembilan partai persilatan. Ketiga cuncia Si Olin Bey pernah mengajak sembilan partai dan mengundang Sin Bu Kiong untuk menempurmu di puncak Giok Li Hong. Seharusnya sekarang ia tak bertindak begini aneh. Jenggot Perak merenung sejenak, serunya kemudian, apakah kecurigaanmu tertumpah pada kamar Si Olin Bey? Belum Chu Giok Bun menyahut, tiba-tiba Chu Siob Bun menyeletuk, mungkin tidak. Chu Giok Bun memberi isyarat metuk kepada puterinya itu, tetapi tak mengatakan apa-apa. Cobalah terangkan mengapa tidak seru jenggot Perak. Sambil tersenyum kecil, Chu Siob Bun berkata, aku tak mengatakan kamar Si Olin Bey tak boleh dicurigai, melainkan mengatakan bahwa kecurigaan itu dapat ditujukan pada semua kamar tamu. Ia berhenti sejenak, lalu mengedipkan mata. Kakek seorang cerdik, tentu mengetahui apa sebabnya. Senang juga hati jenggot Perak mendapat pujian itu. Dan berbareng itu dia pun menyadari. Sambil mengelus-elus jenggotnya, ia tertawa, benar, memang Si Olin Bey patut dicurigai, tetapi lain-lain partai yang tak keluar dari kamar itu pun juga harus mendapat perhatian kita. Karena kalau tidak, masakah mereka tak mau keluar semua? Melihat Siob Bun mendapat angin, Busong rusah hatinya. Segera ia pun berseru, kek, bolahkah aku buka suara? Busong mencibirkan bibir, serunya, dari segala jenis racun yang beredar di dunia persilatan, kabarnya racun Peh Tok Jong, kutub racun, yang paling ganas sendiri. Benarkah itu? Jenggot Perak terkesiap, tanyanya, bukan saja Peh Tok Jong itu merupakan rajanya racun, juga merupakan raja kutub racun. Tetapi mengapa kau menanyakan hal itu? Bagayana keganasan kutub itu. Korbannya segera meleleh menjadi cairan darah. Tak ada obatnya lagi siapa yang pertama mendapatkan kutub itu. Raja kutub racun Coh Sing. Busong menghela nafas, agaknya kita telah mendapat ancaman hebat. Bukan hanya Jenggot Perak, juga Cu Siau Bun terheran-heran memandang Busong. Nak, mengapa kau main goda dengan kakek? Katakanlah lekas akhirnya Jenggot Perak berseru. Masakah kakek belum tahu tanya Busong? Darah itu segera melirikan matanya ke ujung kamar yang terakhir. Sekalian orang pun ikut memandang ke sana. Di belakang kamar tamu itu, tampak berserakan selongsong kulit tular, kaki laba-laba, betis tong geret dan lain-lain. Sayup-sayup seperti terbaur hawa anjir. Kamar tamu itu ditempati oleh partai Jitok Kau, Jenggot Perak tertawa hambar, karena khawatir lain tamu tak puas dengan adat kebiasaan Jitok Kau, maka ku perintahkan supaya rombongan Jitok Kau ditempatkan di kamar yang paling belakang sendiri, apakah hubungannya dengan Pak Tok Jong? Busong tertawa, Coh Sing si Raja Kutu beracun itu mungkin berada di sini mustahil teriak Jenggot Perak, apakah kau tahu sendiri? Sekalipun Pek Tok Jong itu memerlukan ramuan macam-macam binatang beracun, tetapi yang paling penting adalah sejenis Lok Bichiat, Kalajengking hijau, dan ularang Sian Nio, ulmerah. Bukankah kakek pernah menceritakan hal itu kata Busong? Ya, kakek memang pernah bercerita begitu Jenggot Perak mengerang perlahan. Sekalian orang pun segera menyadari tentang hal yang mencurigakan itu. Kosongan kulit kutu yang berhamburan di tanah itu memang layak dicurigai. Yang paling menarik perhatian ialah selongsongan kulit ular berwarna merah dan seekor kalajengking warna hijau. Kedua binatang beracun itu merupakan unsur utama dari racun Pek Tok Jong. Partai Jitok kau termashir dalam ilmu racun, sudah tentu takkan membawanya kemana-mana. Jenggot Perak merenung, ujarnya, Nak, kau memang teliti sekali. Kalau tidak, perjamuan besok pagi tentu gagal berantakan. Bersihkan kotoran ini Jenggot Perak memberi perintah kepada Li Chuliong. Ketua Tiam Jong Pei itu mengiakan dan segera hendak keluar. Nanti dulu, kek tiba-tiba cu Siobun berseru. Eh, kau mau apa lagi? Siobun cebikan bibir tertawa, Aku hendak unjuk ketololan di hadapanmu, Tidak secerdik adik Song. Tetapi cobalah kakek pikirkan. Di dalam perumahan para tamu ini penuh dengan jago-jago ulung yang membawa rombongan anak buahnya. Bagaimana juga gerak-gerik cohseng tentu akan ketawan. Tetapi ada dua hal yang patut menjadi perhatian. Apakah itu tanya Jenggot Perak dengan segan? Siobun tertawa, Pertama, agar kawanan penjaga dapat mempertinggi kewaspadaan. Siapa tahu bakal menghadapi hal-hal yang genting. Kedua, menjaga jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman partai-partai persilatan. Lalu bagaimana menurut pendapatmu Jenggot Perak bertanya. Siobun tertawa pula, Hanya beberapa anak buah partai Jitokkau dan ditambah seorang raja kutu beracun cohseng dapat berbuat apa? Asal kita dapat menjaga jangan sampai mereka sempat menggunakan racun, Tentulah pertemuan besok dapat diselamatkan. Masakah kakek tak mampu menindak mereka? Baik, biarlah aku sendiri yang turun tangan kata Jenggot Perak seraya loncat ke udara, Melayang ke dalam ruang tamu. Tiatik Sinkai, Li Chuliong, Chu Giokbun, Chu Siaubun dan Busong segera mengikuti. Mereka melesat ke tengah ruang tamu. Tempat mereka omong-omong tadi tak berapa jauh dari ruang tamu. Bagi tamu yang tinggi ilmu lewekangnya, tentulah dapat menangkap pembicaraan Jenggot Perak tadi. Tetapi ternyata keadaan sepi-sepi saja. Bahkan setibanya di dalam ruang tamu, Jenggot Perak sudah disambut oleh bawah nyir darah. Dan segera jago tua itu menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Di ruang tamu kamar tengah, tampak empat sosok tubuh manusia tergeletak di lantai. Ketika dihampiri, kiranya mereka adalah anak buah Tiam Jong Pei yang bertugas melayani keperluan para tamu. Wajah mereka menjadi hitam, jelas terkena racun. Biadab sekali. Li Chuliong menggertak gigi, lalu menggunakan ilmu menyusup suara kepada Jenggot Perak. Anak hendak menuntut balas atas kematian merek. Sebelum Jenggot Perak membuka mulut, Li Chuliong sudah menggeliat melesat ke ruangan tengah. Jenggot Perak terkejut sekali. Buru-buru ia memanggil. Tahan dulu. Tetapi seruannya agak terlambat. Li Chuliong menghantam daun pintu kamar dan menerobos masuk. Karena kamar-kamar itu terbuat dari bambu, maka sekali hantam dapatlah Li Chuliong menjebolnya. Karena dia sendiri yang mengawasi pembuatan bangsal penginapan para tamu, maka pahamlah ia akan keadaan di situ. Setiap ruang terdiri dari empat buah kamar yang dijajar empat jurusan. Di tengah-tengahnya sebuah ruang tamu dan dua buah kamar tidur. Di luar dugaan, kamar-kamar di situ sunyi senyap saja. Dan ketika ia mendorong pintu sebuah kamar, serangkum asap hitam membaur keluar. Buru-buru ia menutup pernafasan dan melepaskan sebuah pukulan. Berak terdengar. Suara benda berhamburan jatuh, tetapi anehnya tak seorang pun manusia yang muncul. Pukulan itu menghembus asap hitam ke samping. Li Chuliong terkejut. Secepat kilat ia mengayunkan tubuhnya mencelat kembali ke tengah ruangan. Ia tahu bahwa asap itu tentulah asap beracun. Asal menghentikan pernafasan, tentulah takkan kemasukan racun. Tetapi perhitungannya meleset. Asap beracun itu luar biasa care kerjanya. Begitu menyentuh tubuh manusia, terus merembes masuk melalui lubang pori-pori. Terjangannya melalui taburan asap, cukup membuatnya celaka. Begitu berada di luar, seketika ia merasakan sendi-sendi tulangnya sakit sekali, dada sesak dan kepala serasa berputar. Beluk, jatuhlah ia terkapar di lantai. Kaget dan marah sekali jenggot, perak, serunya, memang racun peh tok jong. Kau, Pil Taiho Antan masih tinggal dua butir, untung ku bawa seruhun Tiong Sin Mo Chu Giok Bun. Segera Li Chuliong diberinya minum sebutir. Ketua Tiam Jong Pei itu muntah-muntah dan tersadar. Suasana di bangsal penginapan para tamu itu sunyi saja. Seolah-olah tak ada orang yang mendengar apapun yang terjadi di luar ruangan. Jenggot perak tertawa datar, kalau sama pai jatuh di tangan tikus kecil itu, kami ayah dan anak tentu mendapat malu besar. Bagaimana dengan pertemuan besok pagi? Mengapa ayah masih bersikap seperti dulu, begitu mengindahkan kepada mereka kata Chu Giok Bun? Jenggot perak mengepal-ngepal tinju seraya menggeram, kalau sudah ganas biarlah ganas habis-habisan. Coba saja lihat nanti apakah mereka mampu menerima tinjuku ini. Begitu marahnya jenggot perak saat itu sehingga dari tubuhnya menghambur semacam hawa panas yang mendesis-desis. Nanti dulu kek tiba-tiba Chu Siob Bun mencegah kakeknya yang bersiap hendak menghantam. Jenggot perak mengakui kecerdikan kedua anak perempuan itu. Mendengar Siob Bun mencegahnya, ia pun berhenti. Apa lagi? Sahut Siob Bun dengan perlahan. Gerombolan Jitok Kau mahir sekali dalam ilmu racun. Tadi Li Chiang Bun telah terkena racun Peh Tok Jong. Ini menandakan bahwa si Raja Racun Choseng tentu berada di sini. Pukulan kakek luar biasa hebatnya. Seluruh isi ruang gerombolan Jitok Kau tentu hancur binasa. Tetapi tidakkah dengan begitu racun mereka akan berhamburan kemana-mana. Mereka dapat dibinasakan, tetapi kita pun tentu celaka. Ah, benar. Tetapi apakah membiarkan saja mereka berbuat sesuka hatinya? Apakah kita lelah mengundurkan diri? Jenggot perak membantah. Tidak, perbuatan mereka pun harus mendapat hukuman yang setimpal Siob Bun tertawa. Segala jenis racun tak ada yang dapat melawan api. Pukulan cek ih Chiang dari mamahku, mungkin ada gunanya. Cugiok Bun mendengus, hektometer, budak. Kau berani mempamerkan ibumu walaupun mulutnya mengatakan begitu tetapi ia segera bertindak. Tangannya diangkat, seketika menghamburlah serangan sinar merah. Tenaga tamparan segera menghambur ke dalam jendela. Seketika sekeliling tiga tombak terasa panas. Menyusul terdengar bunyi berkeretekan bambu yang termakan api. Susul menyusul jeritan ngeri dari beberapa orang di dalam kamar pun berhamburan mengaduh. Ruang yang terbuat dari bambu itu terbakar oleh pukulan Cugiok Bun. Asap mengepul membawa bau daging gosong. Selain bau bangkai manusia, juga tercampur dengan bau wanyir dari binatang-binatang beracun yang mati terbakar. Jenggot perak mengerutkan alis, meskipun care ini baik, tetapi bagaimana pertanggungan jawab kita terhadap sekalian tamu? Bukankah tindakan kita ini akan menjadi buah hejekan dari para tamu besok pagi? Tidakkah mereka akan mengatakan kita sebagai cuan rumah setelah menindas tamu? Cusiau bun mengerutkan kening, kakek terlalu baik. Tetapi bukankah setiap kejahatan harus diberantas habis? Jika bangsa manusia ganas semacam ini dibiarkan hidup, dunia akan terancam bahaya. Kera kita tadi, rasanya tepat. Kek, aku mempunyai care untuk menundukan sekalian tamu besok pagi tiba-tiba bu song menyeletuk. Ia melirik siobun. Mengapa tak lekas bilang dengus jenggot perak? Bu song tertawa mengikik, keempat orang tiam jompeh yang menjadi korban itu cukup menjadi bukti. Apabila besok pagi keempat mayat mereka ditunjukkan dalam pertemuan, tentulah mereka akan mengerti dan memaklumi tindakan kita. Jenggot perak bertepuk tangan, benar, tepat sekali ayo, lekas pindahkan mayat anggota tiam jompeh itu. Li Chuliong yang sudah sembuh segera memerintahkan anggotanya mengangkut keempat mayat itu keluar. Bangsal penginapan para tamu tetap sunyi-sunyi saja. Hanya sebuah kamar, yakni tempat menginap gerombolan partai Jitokkau yang terbakar. Dan sekalian tamu tetap berdiam diri dalam kamar tak berani menjenguk keluar. Memang dari dalam kamar Jitokkau telah menghambur keluar bau manusia terbakar, tetapi apakah si Raja Racuncoh Seng juga turut terbakar, masih belum diketahui. Api makin menjalar besar. Jika tak dipadamkan tentu akan memakan seluruh abungsal. Api ini seharusnya baru siobun berseru begitu, jenggot perak sudah menukasnya, api yang menyulut ibumu. Bagaimana kau hendak suruh kakek yang memadamkan sekalipun mulutnya mengatakan begitu, tetapi jago tua itu segera menampar beberapa kali. Serangkum hawa dingin segera menghambur keluar. Api makin lama makin menyurut kecil. Di dalam kejadian itu, sukar diketahui berapa jumlah korban yang terbakar. Tetapi dengan ilmu melihat langit mendengar bumi, dapatlah jenggot perak mengetahui bahwa tak seorangpun yang ada dalam kamar jitok kau dapat meloloskan diri. Bagaimana sekarang tanya Lee Chuliong kepada jenggot perak. Terpaksa kita harus minta ibu melepas pukulan lagi, biar seluruh orang jitok kau mati semua cu siobun. Menyeletuk. Ah, tetapi tindakan itu agak terlalu ganas, jenggot perak mengerutkan dahi. Bu Song menyeletuk, ganas atau tidak ganas, tak usah dibicarakan dulu. Tetapi dalam hal ini memang masih ada. Hal-hal yang mencurigakan ia berhenti sejenak lalu berkata pula, Tiga buah kamar yang dihuni rombongan jitok. Kau tentulah bukan terdiri dari orang-orang tuli semua. Apakah mereka begitu saja mau menerima kematian tanpa memberi perlawanan apa-apa? Apakah tak ada seorangpun yang mempunyai pikiran untuk lolos? Benar-benar, aku pun mempunyai pikiran begitu sambung jenggot perak, ruangan penuh orang, tetapi sedikit pun tak tampak suatu gerakan apa-apa. Kek, bolahkah aku masuk memeriksa salah sebuah kamar mereka? Akhirnya siobun berseru. Jenggot perak tergopoh-gopoh menolak. Siobun tertawa gelak-gelak, kek, kecurigaanmu berlebihan. Meskipun aku nanti terkena racun peh tok jong, tetapi ibu masih mempunyai pil taiho antan yang mukjija tanpa menunggu izin kakeknya, gadis itu sudah mencelat masuk ke dalam sebuah kamar. Gadis liar bentak Cugiokbun yang menyusul putrinya. Jenggot perak sedianya hendak menyusul, tetapi setelah melihat Cugiokbun sudah bertindak, ia membatalkan maksudnya. Kek, kemarilah lekas tiba-tiba terdengar siobun berseru dari dalam kamar. Ketua tiat-hiat bun itu terkejut bukan kepalang. Sekali loncat ia menerjang ke dalam. Tiatik Sin Kei, Busong dan Liculiong pun mengikuti. Apa yang mereka lihat di dalam kamar benar-benar membuat mereka tercengang. Di dalam kamar itu tampak tujuh-delapan orang jitokau. Sekilas pandang mereka seperti orang yang duduk bersemedi dengan meti meremelek tetapi setelah diperhatikan lagi kiranya mereka sudah tak berfernyawa lagi. Seperti telah dikatakan di atas, ketiga ruangan itu khusus ditinggali oleh rombongan jitokau. Di luar bangsal dijaga keras oleh para penjaga, baik yang terang maupun yang merondah secara gelap. Ketatnya penjagaan begitu rupa, sehingga umpama lalat terbang masuk pun tentu diketahui. Jenggot perak mengerutkan alis. Selama hidup baru sekali itu menyaksikan perbuatan yang sedemikian kejamnya. Kek, mereka mati keracunan semua kata Busong sehabis memeriksa orang-orang itu. Kali ini mungkin kasalah rabah jenggot perak menggelengkan kepala. Ternyata korban-korban itu wajahnya seperti biasa, seperti orang yang hanya ditutup jalan darahnya saja. Baik alis maupun bibir mereka sedikit pun tak tampak tanda-tanda keracunan. Tiatik Sien Kee dan lain-lain yang banyak pengalaman pun tak dapat memberi komentar apa-apa. Segala sesuatu yang mereka hadapi memang sukar diduga. Budak, mengapa kau diam saja tegur jenggot perak kepada siobun? Nona itu menggelengkan kepala, adik Song sudah mengatakan tepat. Mereka memang mati keracunan, apa yang masih harus kukatakan lagi? Jenggot perak tercengang, mengapa kau juga berpendapat begitu? Kalau memang mati keracunan, mengapa tak ada tanda-tandanya? Siobun tertawa, kek, apakah kau memang berpura-pura hendak menguji kami? Pertama, mereka telah terlatih dan kebal terhadap racun. Begitu kena racun, sudah tentu tubuhnya biasa saja. Kedua, jika tidak mati keracunan, mengapa mereka duduk begitu rapi? Dan ketiga, karena raja racuncoh seng berada di sini, siapa lagi yang berbuat begitu kalau bukan dia kakek kaya pengalaman, dalam hal-hal sekecil ini, bagaimana aku dapat mengelabimu? Benar atau salahkah kata-kataku ini? Kalau dapat menganalisa sedemikian rinci, mungkin ibumu belum tentu menang. Jenggot perak memuji. Siapa? Tahu bu song mendengus karena siobun mendapat pujian. Ayo, kau pun juga ikut menyatakan pendapat seru jenggot perak kepada cuyok bun, si raja racuncoh seng diundang partai jitok kau untuk membantu meracuni jago-jago yang kita undang. Tetapi mengapa mendadak son tak ia malah meracuni orang-orang jitok kau sendiri? Bu song tertawa dingin, tak usah kakek memuji aku, aku tak secerdas cici bun, darah itu agak merajuk, tetapi pada lain kejap ia menyusuli pula, itu pun sebenarnya sederhana saja. Tentulah kakek mengetahui bahwa sekalipun kutu dengan racun itu berbeda, tetapi pada hakikatnya mempunyai kegunaan yang sama. Raja racuncoh seng memang hebat dalam menggunakan kutu, tetapi ia tak mampu melawan kepandayan orang jitok kau dalam menggunakan racun. Kalau tidak, tentulah dulu-dulu kedua orang itu sudah bersatu. Mengapa jitok kau tak mau berdaya menyelidiki penggunaan kutu itu? Akibatnya undangan jitok kau kepada coh seng itu suatu kesalahan besar. Coh seng mendapat kesempatan untuk menghancurkan saingannya. Rombongan partai jitok kau yang datang kesini antara lain termasuk ketuanya, yakni tibo dan jago-jago pilihan mereka. Apabila dapat melenyapkan mereka, mudahlah bagi coh seng untuk menguasai jitok kau dan mengambil alih partai itu. Nah, cukup dengan hal-hal yang kusebutkan ini, jelas menunjukkan bahwa kebinasaan orang-orang jitok kau itu adalah dilakukan oleh coh seng. Bersambung ke jilid 24.